Ria dan Tata Ruang menyerahkan 35 sertifikat tanah wakaf yang tersebar di 7 kabupaten kota di Kalimantan Barat Jumat pagi 3 Februari 2023. Hal ini agar tanah wakaf untuk pesantren, tempat ibadah, dan tempat pemakaman umum memiliki kekuatan hukum. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kubur Raya, Kalimantan Barat Jumat pagi 3 Februari 2023. Dalam kunjungannya ini, WAMEN ATR menyerahkan 35 sertifikat tanah wakaf untuk pesantren, tempat ibadah, dan tempat pemakaman umum yang tersebar di 7 kabupaten kota di Kalimantan Barat. Setelah menerima sertifikat, tanah wakaf memiliki kekuatan hukum tetap sehingga terlindungi dan menghindari mapia tanah. Raja Juli Antoni mengatakan, kewajiban pemberian sertifikat tanah wakaf ini untuk memberikan kepastian hukum agar tidak dicaplok bahkan diambil oleh mapia tanah. Dapat memberikan sertifikat secara langsung, sertifikat adalah 36 sertifikat, yang dibagikan kepada para pemilik kebijakan wakaf di 7 orang-orang wakaf dan keadaan pemerintah. Pembagian ini secara simbolik, menandakan setirit atau amanah yang diberikan oleh Pak Hidang Wilurgo, kita berikan jajaran AKPN Indonesia agar mau menerangu untuk melaksanakan program pendakaran tanah sistem wakaf dan alamnya adalah kewajiban untuk menjualifikasi seluruh tanah wakaf di Indonesia. Ini satu hal yang kita sangat syukuri dan apresiasi, tentu kebahagiaan kita karena yang namanya perlindungan perpastian hukum terhadap tanah ini sangat penting karena tanah itu sumber konflik. Nah, soal apalagi terkait dengan tanah-tanah untuk lembagaan, lembagaan keagamaan, rumah ibadah, maupun juga semua yang sifatnya untuk sosial, apalagi wakaf. Dan wakaf itu kan tentu menyerahkan artinya suatu harpa untuk benar-benar digunakan bagi hal-hal yang sangat untuk umat dan untuk kepentingan yang luas. Nah, niat baik dari para pemberi wakaf maupun juga penerima, nanti juga ini kan perlindungan. Makanya apa yang diprogramkan ini telah dibuktikan dari program Pak Jokowi, Presiden yang sudah menargetkan dan banyak sekali mencapai tasaran. Wakil Menteri ATR Raja Juli Antoni juga mengatakan selain memberikan kekuatan hukum, pemberian sertifikat tanah juga untuk menghindari konflik sosial akibat permasalahan tanah. Dika Peberiawan, Ruai TV mewartakan. Terima kasih telah menonton!